Intro Oke, halo semua, ketemu lagi sama gue di RNF Channel Semua bisa kalau belajar Baik, di video kali ini kita akan masuk ke materi yang sangat baru ya Gue jarang-jarang banget upload ginian Karena ini merupakan tugas dari Computer Vision Disuruh untuk menginstall TensorFlow Nah, TensorFlow itu sendiri apa sih? Jadi intinya TensorFlow itu sebuah library Yang berfungsi sebagai enabler untuk machine learning pada Python Nah, disini gue pake environment-nya Anaconda Jadi gue bakal kasih tau bagaimana sih cara menginstallnya Pertama, teman-teman harus klik browsernya dulu Kita download sesuatu yang diperlukan disini Mulai dari Python-nya itu sendiri, terus Anaconda-nya Lalu TensorFlow kita bisa install menggunakan pip Atau Python installer package Kita cek disini Step by step-by-stepnya Atau bisa baca juga disini deskripsinya Anaconda makes it easy to install TensorFlow Enabling your data science, machine learning, and artificial intelligence workflow Ya, ini udah statementnya sangat jelas sekali Akan mempermudah kita dalam melakukan data science Mesin learning dan AI workflow Dan gampang menginstall TensorFlow di Anaconda Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan disini Adalah menginstall TensorFlow itu sendiri Ya Disini poin pertama Download and install Anaconda of the smaller Atau miniconda-nya ya Lebih kecil file-nya Teman-teman tinggal klik aja disini Dia langsung diarahkan untuk mendownload Anaconda Teman-teman tinggal klik download saja Karena disini gue udah pake Jadi gue gak perlu download ulang Gue udah ada disini environment-nya Anaconda Nih Kalau teman-teman udah nginstall Anaconda Tampilannya kan seperti ini Akan muncul Anaconda navigator dan Prom dari Anaconda itu sendiri Oke lanjut ya Yang kedua On Windows open to start menu And open Anaconda Common Prom Or Mac OS or Linux open a terminal window Use the default best shell on Mac OS or Linux Ya disini jadi disuruh membuka Anaconda Prom Yang tadi gue sebutin Disini klik aja Terus ditunggu Lo akan muncul tampilan seperti Common Prom pada Windows Kayak gitu ya Terus step 3 Choose a name for your TensorFlow environment Nah disini Teman-teman cuman suruh memberi nama pada environment TensorFlow-nya mau jadi apa Itu bebas Tapi biasanya kebanyakan disini digunakan adalah TF Ya To install the current release CPU only TensorFlow recommended for beginners Ya jadi Teman-teman tinggal kopikan saja ini Dan pastikan di Anaconda Prom Disini Gitu ya Terus Kalau misalnya teman-teman pengen install via GPU-nya Tinggal kopikan yang ini Pastikan lagi di yang tadi Nah disini Dijelaskan TensorFlow is now installed and ready to use For using GPU ada dokumentasi tambahannya Ya jadi Install TensorFlow di Anaconda sebetulnya cukup mudah sih Jadi Ya gak jadi masalah lah Tinggal ngikutin dokumentasi ini aja Nah disini Untuk Python 2 Teman-teman tinggal ngikutin Step yang ada disini Cuman kan sekarang lebih Atau udah muncul versi terbaru dari Python 3 Jadi kita pake Python 3 aja Kalau sekarang yang gue pake Itu pake Python 3.6 Kalau misalnya teman-teman pengen Menambahkan Nightly builds Tapi Unstable disini jelaskan ya Are The nightly builds Unstable And are only available as pip Package on PyPy Jadi Dia hanya bisa Di install Menggunakan pip Python installer package Pada PyPy Ya untuk menginstallnya juga Teman-teman tinggal Kopiin aja ini Satu-satu Lalu dijalankan di Prom Anaconda Ya kayak gitu ya Untuk prakteknya langsung Mungkin videonya bisa di cek Setelah ini Ayo kita mulai Let's do that Ya disini ada dua pilihan Python 3.6 Sama Python 2.7 Nah teman-teman Pilih yang mana Kalau gue disini pengen pakenya yang 3.6 Nah teman-teman disini tinggal ketikan saja konda Lalu enter Tapi sebelumnya Teman-teman Harus Setting dulu Pengen disimpan di mana filenya Lalu kita ketikan konda Create Untuk membuat environment pada TensorFlow Disini pakenya 3.6 Terus Kita enter setelah itu Sedang fetching package metadata nya Disini agak menunggu Kita tinggal pencet Y Enter Dan Tunggu lagi Disini proses Setelahnya kita masukkan activate Ya disini environment baru Dari TensorFlow di Anaconda Nah disini Untuk menginstallnya Tinggal ketikan saja Pip install Upgrade TensorFlow Langsung enter Ya disini gue pake Pip biar cepat Jadi biar langsung ngedownload Dari servernya langsung Lewat Console Ditunggu saja Sebesar 25.5 MB Filenya Ya disini mungkin proses Paling lama Untuk Installer TensorFlow Ketimban step-step selanjutnya Cuman gak apa-apa Setelah ini selesai Dan kita bisa uji nanti Lewat Spider langsung ya Ketika Berger Dan kita bisa uji nanti Vaih Oke, selesai. Ayo kita coba lewat spider. Nah, disini kalau misalnya teman-teman pengen mencoba apakah library yang kita install telah aktif atau belum, tinggal ketikan saja di konsol dari spidernya, import, tensor, flow. Kalau misalnya dia tidak ada error, maka si library sudah terinstall dan siap kita gunakan. Kita enter disini. Ditunggu prosesnya. Memang agak sedikit lama. Ya, terlihat ya tidak ada error. Itu artinya kita telah berhasil mengaktifkan atau memasukkan library tambahan dari tensorflow di environment Anaconda. Oke, dari gue sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.